Oke, pelayanan jasa, penyampaian pelayanan, nah ini juga tadi spesifikasinya kan pengennya, misalnya tadi 10 menit, tapi ternyata penyerahannya, prakteknya itu lebih dari 10 menit. Jadi itu kesenjangan antara spesifikasi kualitas sama penyerahan jasa, dari situ itu gap yang ketiga, terus kalau gap yang keempat, ini gap komunikasi pemasaran, jadi kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Jadi perusahaan ketika menyampaikan produknya ke konsumen, misalnya kurang bagus, maksudnya komunikasinya nggak bisa benar-benar menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Jadi disitu itu namanya gap komunikasi pemasaran. Terus yang terakhir, nah ini yang mendasari sampai para suraman dan kawan-kawan membuat model service quality itu tadi, yaitu gap dalam pelayanan yang dirasakan. Ini kan dari konsumen kan, apa yang diharapkan sama apa yang benar-benar dirasakan oleh pelanggan. Dan ini perbedaan yang kelima. Jadi model service quality itu dari perbedaan yang kelima yang kita diikip dalam pelayanan yang dirasakan. Kan tadi apa yang dirasakan sama apa yang diharapkan oleh pelanggan. Paham? Paham, Mbak, Mas? Ini bagannya bisa dilihat di halaman 7.16 kalau melihat. Dari sini dia mau ditanyakan, Dak. Nah, nah. Oh, nanti saya lanjutkan ya. Sekarang tentang mengelola kapasitas dan permintaan. Jadi disini ada yang namanya siklus permintaan itu kan periode waktu pada saat permintaan mengalami lonjakan dan penurunan sebelum kembali lagi seperti semula. Itu kan apalagi kalau perusahaan jasa itu biasanya lebih sering mengalami seperti ini. Kayak misalnya kan, kayak taman bermain itu kan pasti permintanya meningkat ketika waktu liburan anak sekolah ya kan. Nah, tapi juga misalnya pas hari-hari biasa, anak-anak sekolah, misalnya hari Senin sampai Jumat tapi bukan waktu liburan itu kan biasanya nggak banyak yang datang. Tapi misalnya weekend itu lumayan banyak. Tapi begitu masuk waktu benar-benar liburan sekolah yang panjang, misalnya apalagi kalau ditanyakan waktu summer vacation itu kan lapang. Nah, itu permintaannya melonjok sangat tinggi. Nah, ini strategi dalam mengelola permintaan itu bisa membagi permintaan berdasarkan segmen pasar. Atau mengelola permintaan pada kondisi-kondisi yang berbeda. Misalnya take no action ya sudah, kita nggak ngapa-ngapain. Bisa juga kita mereduce demand. Bisa dilihat di halaman 7.28 sama 7.29. Di situ ada bakan, ada tabel. Jadi ini ada dua ya. Ada kapasitas tidak cukup. Ada kelebihan kapasitas. Jadi kan ada kondisi ketika kita, kapasitas yang kita berikan itu melebihi. Jadi permintanya sedikit. Tapi ada juga pada saat permintanya meningkat. Jadi kita nggak mampu melayani. Kan masih ingat toh, ini kan kayak karakteristik jasa yang apa namanya. Perishability. Ingat kan? Maksudnya kapasitas jasa yang pada saat ini tidak digunakan oleh konsumen. Maka tidak akan bisa dibawa ke periode berikutnya atau ke hari besok. Jadi kan misalnya kita punya kapasitas penumpang pesawat 100 orang, tapi yang naik cuma 50. Berarti kan ya sudah, yang 50 kan hilang, po. Nah itu berarti kan kita kelebihan kapasitas. Nah di sini, kalau kita take no action tidak melakukan apa-apa. Jadi kapasitas yang ada ya nggak termanfaatkan. Ya sudah, anggap saja 50 kursi itu hangus. Tapi kalau misalnya, apa namanya, ini kalau kelebihan demand ya berarti ketika kita, apa namanya, punya 100 kursi, tetapi yang beli, yang minat untuk beli, misalnya 200. Nah itu kan sudah dua kali lipatnya kan. Itu juga bisa. Nah tapi di sini, contohnya kalau kita take no action itu antrian yang tidak diatur dengan baik akan mengakibatkan keinginan pelanggan untuk datang kembali di masa yang akan datang. Nah ini, kalau misalnya, kan kalau sekarang kalau kita pesen tiket pesawat kan sudah bisa melalui online, jadi gampang. Misalnya di Indo, tiket kereta api itu kan masih ada yang ngantri. Nah kalau misalnya ngantriannya nggak karuan, misalnya kita nggak ngatur orang ngantri, apalagi di Indonesia ya. Tau kayak gimana kan kalau orang Indonesia, kalau ngantri sukanya robot-robotan, itu bisa bikin orang males balik lagi. Nah, terus ada lagi langkah kedua itu reduce demand. Kalau ketika kita kelebihan kapasitas, ya jelas kita nggak mungkin melakukan apa-apa kan. Ya mbak setuju. Kalau kita butuh demand, kok kita reduce demand? Nah kalau reduce demand itu, kita bisa memasang tarif yang tinggi. Akan meningkatkan laba dan komunikasi dapat mendorong pembelian di waktu yang lain. Jadi kita bisa menaikkan harga kan, itu biasanya juga di lakukan perusahaan kan, kalau waktunya hari-hari libur itu harga pasti lebih mahal kayak pesawat. Tapi kalau waktunya libur lebaran itu kan pasti juga lebih mahal. Karena kan permintaan banyak ya, toh. Itu waktu-waktu di mana mereka bisa meningkatkan labanya. Kalau bisa meng-increase demand, itu ketika kita, otomatis kita melakukannya ketika kapasitasnya kita berlebih. Jadi kita memasang tarif yang lebih rendah secara selektif. Jadi misalnya ada rute-rute yang benar-benar tepi, misalnya kita kasih diskon atau apa. Itu bisa. Terus kalau inventory demand by reservation system. Jadi ini memperhatikan sistem prioritas untuk segmen yang paling utama. Jadi kalau reservation itu kan berarti harus booking dulu. Siapa yang booking duluan, dia yang akan dilayani duluan. Itu kan sudah pasti di mana-mana sistemnya kan seperti itu. Yang booking duluan bisa mendapat kesempatan berjelayani duluan. Mungkin yang datang terakhir bisa dilayani duluan. Cuman mungkin kalau di Indonesia sih, ada sih kemungkinan kayak gitu. Cuman kan rata-rata mayoritas kalau reservation siapa yang datang duluan, dia yang akan dilayani duluan. Terus kalau yang terakhir itu inventory by demand formalized viewing ini maksudnya nantrian formal. Jadi ketika kita nantri, misalnya nantri di bank, nanti akan kita bahas di sini. Jadi itu cara-cara untuk mengelola permintaan ya. Apalagi untuk perusahaan jasa itu sangat besar kemungkinannya terjadi seperti itu. Ada ketika pada saat permintaan itu sangat tinggi, ada juga kita sampai ngkrik-ngkrik, nggak ada yang datang sama sekali. Sampai nunggu-nunggu bisa jadi satu hari itu nggak ada pelanggan itu juga bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Sampai jumpa.